Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 4. Nah, dalam materi video ini, kita akan belajar tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar faktor prima dengan menggunakan tabel pasangan perkalian ya. Nah, pada materi kali ini, kita akan mencari faktor prima dengan cara faktorisasi prima atau dengan menggunakan pohon faktor. Seperti apa pohon faktor yang dimaksud? Nah, nanti kita akan lihat pada penjelasan materinya. Nah, jadi begini. Pohon faktor itu mengandalkan bilangan prima. Jadi, anak-anak bisa menyiapkan atau menghafalkan bilangan-bilangan prima 1 sampai 100 ya. Karena pada bilangan faktorisasi prima ini, pada pohon faktor ini, itu bilangan itu harus dibagi dengan bilangan prima. Sampai dengan bilangan prima terakhir. Misalnya, 60. Berapakah faktor prima dari 60? 60 ini kita bagi dengan bilangan prima 2 misalnya ya. Kemudian hasilnya adalah 30. Nah, 30 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil supaya mudah, yaitu 2 lagi. Sehingga hasilnya adalah 15. 15 ini masih bisa kita bagi lagi. Yaitu dengan cara dibagi 3. Dan hasilnya adalah 5. Nah, bilangan-bilangan ini, bilangan-bilangan prima ini adalah faktor-faktor untuk bilangan 60. Nah, ini yang di lingkaran merah ini adalah bilangan prima semuanya ya. Ini bilangan prima yang membangun bilangan 60. Jadi, bisa kita tuliskan faktorisasi primanya adalah 60 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, ini yang dimaksud dengan faktorisasi prima. Jadi, memfaktorkan dengan bilangan prima. Ini cara kedua untuk mencari faktor prima ya, selain cara yang kemarin kita bahas. Jadi, faktor primanya adalah... Faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Kita hanya menuliskan, kalau ada yang lebih dari 1, kita hanya menuliskan 1 saja ya. Jadi, bilangan primanya adalah 2, 3, dan 5. Ini adalah faktor prima untuk 60. Kalau yang atas ini adalah faktorisasi primanya. Jadi, caranya ya, faktorisasi prima itu bisa kita bilang caranya lah. Nah, kemudian contoh yang kedua. Ini apabila angkannya besar, kita bisa menggunakan cara yang kedua ini. Jadi, bilangan tersebut kita bagi 2 dulu. Tidak harus bilangan prima. Tetapi, untuk memperkecil bilangan itu, bisa kita bagi 2 dulu. Jadi, 420 itu adalah perkalian dari 42 dan 10. Nah, nanti masing-masing baru dibagi bilangan prima. Atau masih bisa dibagi dengan bilangan lain. Sehingga nanti hasil pembagian terakhir adalah bilangan prima. Ini seperti ini ya. 420 adalah 42 dan 10 pembagiannya. Kemudian, 42-nya 6 dan 7. 6-nya perkalian 2 dan 3. Kemudian terakhir 10-nya adalah perkalian 2 dan 5. Nah, yang kita tandai itu adalah bilangan-bilangan primanya saja. Ini adalah hasil terakhir ya. Bilangan terakhir. Ini yang nanti akan kita tuliskan sebagai faktorisasi prima. Jadi, faktorisasi prima dari 420 adalah Yang bisa kita tuliskan bilangan prima yang sudah ditandai tadi ya. Sama dengan 2 kali 3 kali 7 kali 2 kali 5. Ini untuk mempermudah sebenarnya bisa diurutkan ya penulisannya. Nah, untuk faktor prima dari 420 berarti kita hanya menuliskan bilangan primanya saja yaitu 2, 3, dan 5. Dan 7 ya, ada 4 bilangan. 2-nya ada 2 tapi kita tuliskan 1 saja. Nah, contoh lain. Untuk menentukan faktor prima dengan menggunakan pohon faktor yaitu 40 misalnya. Berapakah faktor dari 40 atau faktor prima dari 40? 40 itu merupakan perkalian dari 4 dan 10. Nah, 4 ini kita bisa bagi dengan bilangan prima 2. Dan hasilnya adalah 2. Sedangkan 10 bisa kita bagi 2 dan hasilnya adalah 5. Nah, ini adalah faktorisasi prima untuk 40. Jadi, 40 itu sama dengan 40 sama dengan 2 dikali 2, dikali 2, dikali 5. Perhatikan baik-baik ya. Ini adalah semuanya bilangan prima. Nah, apabila ada lebih dari 1. Misalnya di sini angka 2-nya ada 3. Kita bisa menuliskan dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Jadi, 2 pangkat 3 itu artinya 2-nya dikalikan 2 sebanyak 3 kali. Maka, faktor primanya adalah 2 dan 5. Ini faktor prima untuk 40. Dan contoh terakhir. Misalnya, bilangan 100. 100 itu merupakan perkalian dari 10 dan 10. Atau 10 dikali 10. Nah, 10-nya ini kita bisa bagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya adalah 5. Ini juga sama. 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5. Jadi, faktor prima atau faktorisasi prima dari 100 itu adalah... Kita lihat bilangan primanya ya. 2 dikali 2. Supaya lebih mudah bisa kita urutkan berdasarkan angka terkecil. Kemudian, dikali 5. Dikali 5. Nah, ini 2 bilangan tetapi berulang ya. Jadi, hanya angka 2 dan 5 sebenarnya. Maka, kita bisa tuliskan 2. Itu ada 2 bilangan. Maka, 2 pangkat 2. Dikali 5 pangkat 2. Jadi, pangkat itu penulisan jumlah perkalian ya. Banyaknya perkalian. Maka, faktor prima dari 100 adalah 2 dan 5. Nah, demikian cara yang bisa Bapak ajarkan. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Selamat belajar. Selamat menikmati.